Di hari terakhir pendaftaran bakal calon kepala daerah Polda Sulawesi Tenggara mengerahkan 879 personel kepolisian untuk mengamankan kantor Komisi Pemilihan Umum KPU di seluruh wilayah Sulawesi Tenggara. Kekuatan personel dari Polda ini ditambahkan dengan 4 personel dari jajaran Polres dan Polresta untuk mengamankan wilayah masing-masing. Seluruh personel yang bertugas akan fokus pada pengamanan pendaftaran bakal calon gubernur dan wakil gubernur, wali kota dan wakil wali kota, serta bupati dan wakil bupati di 17 wilayah. Kepala Biro Operasi Polda Sultra, Kombes Polisi Tumpal Damayanus pada Kamis 29 Agustus mengatakan situasi dan kondisi di seluruh kantor KPU di wilayah Sulawesi Tenggara dalam keadaan aman terkendali. Diharapkan situasi dan kondisi ini akan terus terjaga hingga batas akhir pendaftaran bakal calon kepala daerah, yaitu pukul 23.59 waktu Indonesia Tengah. Situasi secara umum, kondusif, ada yang beberapa kabupaten, kota yang sudah mendaftar, potensi-potensi kerawanan sudah kita antisipasi sebelum pendaftaran ini dengan melakukan pendekatan dari kita. LLU-LU itu kita tempelkan ke masing-masing pasron. Kebetulan KPU juga mengatur jam pendaftaran diupayakan tidak berdekatan, mungkin selang 4 jam atau 5 jam. Saat ini situasi masih kondusif. Selain pengamanan di kantor KPU, Polda Sultra juga meniagakan personel pengamanan dengan tugas yang melekat pada setiap pasangan calon yang akan mendaftar. Petugas pengamanan yang ditunjuk ikut mengawal konvoy atau arak-arakan untuk mencegah terjadinya bentrok antar masa pendukung dari masing-masing bakal pasangan calon. Dari Kendari Sulawesi Tenggara, Saharudin, Kantor Berita Antara, mewartakan.